Di awal film, seorang tentara khusus yang bernama Ray baru saja kembali ke negaranya. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya ia bertugas di militer, karena ia sendiri berencana untuk meninggalkan militer dan menikahi kekasihnya. Sementara itu, kekasihnya yang bernama Kelly terlihat sedang membaca santuy di sebuah taman. Kemudian Ray tiba-tiba muncul dari belakang dan mengejutkannya. Melihat Ray, Kelly tentunya sangat senang karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Ray akan pulang minggu depan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ray kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan segera melamar Kelly. Setelah lamarannya diterima oleh Kelly, mereka berdua berniat untuk meninggalkan taman, namun Kelly lupa membawa buku yang sedang dibacanya, sehingga Ray segera kembali untuk mengambilnya. Dua orang pria tiba-tiba dengan mobil mewahnya menghampiri Kelly, dan salah satu dari pria tersebut yang bernama Tim mencoba merayu kemanisan Kelly. Pada awalnya, Ray dan Kelly mencoba untuk tidak menanggapi mereka dan masuk ke dalam mobil. Namun sebaliknya, Tim ini keluar dari mobilnya, di mana ia melepaskan celananya dan menunjukkan torpedo-nya tepat di depan jendela Kelly. Melihat hal itu, Ray tentu saja sangat marah dan mulai memukuli kedua orang itu. Tapi Tim kemudian mengeluarkan pisaunya, dan Ray mencoba menangki serangan pisau tersebut. Sayangnya hal buruk terus terjadi pada Ray, karena pria itu tertusuk sampai mati oleh pisaunya sendiri. Karena kejadian itu, Ray dan Kelly pergi menemui pengacara mereka, karena ternyata Ray ini menghadapi tuduhan pembunuhan. Pengacara kemudian memberitahu Ray bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Jika dia mengaku bersalah, hukumannya hanya akan berlangsung selama 2-3 tahun, dan dia hanya akan menjalani hukuman selama 18 bulan saja. Sebaliknya, jika Ray tidak mengajukan pengakuan bersalah, dia bisa menghadapi hukuman 5-8 tahun penjara. Dengan kata lain, Ray ini tidak akan bisa lagi menghindari hukuman penjara jika dia memilih salah satu dari dua opsi ini. Akhirnya, tampaknya dia telah memutuskan untuk mengaku bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. Adegan kemudian beralih ke ayah pria yang terbunuh yang bernama Harpen Thompson, dan dia tampaknya tidak dapat menerima kematian putranya. Ditambah lagi, sepertinya sang ayah bukanlah orang biasa, dan kita bisa melihat bahwa ia mengutus orang-orangnya untuk mencari tahu identitas Ray. Orang tersebut juga memberikan informasi tambahan mengenai lokasi di mana Ray akan dipenjara. Adegan kemudian bergeser ke penjara tempat Ray akan dipenjara. Jack Morrison adalah orang yang bertanggung jawab atas penjara ini, di mana ia kemudian dikunjungi oleh ayah dari pria yang dibunuh oleh Ray. Harpen sangat terpukul dengan kematian anaknya, di mana ia meminta Jack untuk memastikan bahwa Ray tidak akan bisa pernah keluar dari penjara lagi. Sebagai imbalannya, ia menawarkan sejumlah besar uang yang akan digunakan Jack untuk membayar anak buahnya untuk melakukan tindakan keji tersebut. Hari itu akhirnya tiba bagi narapidana untuk menjalani hukuman penjara. Salah satu sipir yang bernama Rico menyambut para tahanan baru. Pada momen ini, Ray dan beberapa tahanan lainnya diperintahkan untuk membuka semua pakaian mereka untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Rico pun mulai membenci Ray saat ia berusaha membela pria di sebelahnya yang dipaksa melepaskan pakaian dalamnya. Sejak hari pertama penahanannya, Ray telah menerima kontak fisik dari Rico. Setelah itu, Ray dibawa oleh seorang penjaga bernama William untuk menemui Jack Morrison. Disinilah terungkap bahwa Ray pernah bertugas di militer selama 12 tahun. Empat diantaranya dihabiskan di Irak dan ia juga dianugerahi mendali keberanian atas tindakannya di Irak. Pada saat ini, Jack mencoba bersikap baik seolah-olah dia tidak merencanakan sesuatu dan menyuruh penjaga untuk menjaganya. Setelah hanya beberapa hari, Ray mulai mendapati sambutan hangat dari narapidana lain. Ada sedikit perkelahian dan kemudian sekelompok narapidana lain yang dipimpin oleh Majen datang untuk membantunya. Tampaknya akan terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut, tetapi William turun tangan dan memerintahkan mereka untuk segera bubar. Di penjara, Ray ditugaskan untuk bekerja di perpustakaan penjara. Dia kemudian bertemu dengan David, yaitu seorang narapidana senior yang memberitahunya di mana buku-buku itu akan disusun. Ketika Ray sedang membaca buku harian di dalam selnya, tiba-tiba ia diretangi oleh Rico dan yang lainnya yang mulai memeriksa kamarnya. Penjaga tua itu kemudian menemukan foto pacar Ray. Ray harus menyaksikan foto pacarnya dijilat oleh si Rico, dan dia sangat ingin menghajar penjaga tua itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ditahan oleh dua penjaga lainnya. Apalagi Rico membuat Ray semakin marah dengan merobek-robek foto si Kelly. Ngomong-ngomong dua penjaga lainnya yang menahan Ray adalah Victor dan Po. Rico memerintahkan Ray untuk membuka bajunya dan mulai mengintimidasinya. Rico yang tidak puas hanya dengan memukulnya, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim, dan untungnya Victor turun tangan dan mencegahnya. Saat Ray sedang mandi, ia kembali diperlakukan dengan buruk oleh seorang narapidana di sana. Pada saat itu, ada seorang pria bertubuh besar bernama Hammer yang terkesan dengan torpedo Ray. Ternyata, si Hammer ini adalah seorang gay. Ray kemudian diminta untuk berjongkok, agar Hammer dapat mengasah pedangnya. Oleh karena itu, Ray menyambut Hammer dengan pukulan yang ramah dan mendorongnya menjauh. Rico kemudian muncul dan menghajar Ray hingga ia dibawa kembali ke kamar Jack. Di sana, Ray berusaha menjelaskan bahwa ia hanya berusaha memela diri dari pria gay tersebut. Namun Jack tampaknya tidak peduli sama sekali dan dia mengklaim bahwa adalah hal yang normal bagi mereka untuk berbagi pantat di sana. Karena Ray terus berdebat, ia pun dipukuli lagi berkali-kali oleh para penjaga. Tapi untungnya, Victor kemudian meminta mereka untuk berhenti memukuli Ray karena dia akan terbunuh. Saat makan siang, Ray bertemu lagi dengan para narapidana di perpustakaan termasuk Jaiden, yaitu seorang pemuda yang berusia 18 tahun. Selama percakapan mereka, Ray melihat seorang narapidana yang pernah bertengkar dengannya di awal masa tahanannya. Ray dan David melanjutkan percakapan mereka tentang masa lalu mereka di perpustakaan. Terungkap bahwa David tidak akan keluar dari penjara karena 15 tahun yang lalu, ia dan kakaknya merampok sebuah truk uang dan menembak dua orang satpam serta membunuh seorang polisi. Saudaranya juga tewas dalam perampokan tersebut dan uangnya masih belum ditemukan hingga sampai sekarang. Dan hanya David lah yang tahu di mana uang tersebut disembunyikan. Di tengah perbincangan mereka, Rico tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Ray bahwa ia kedatangan tamu. Ternyata tamu yang dimaksud Rico adalah si Kelly, yaitu pacarnya. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman lebar karena ini adalah kunjungan pertama bagi dirinya. Tapi sayangnya, percakapan mereka hanya berlangsung singkat sebelum Rico tiba-tiba menyudahinya dan menyuruhnya untuk masuk. Selain itu, Rico dengan segajah memprovokasi Ray sekali lagi dengan mengatakan bahwa dia ingin bermesraan dengan pacarnya. Mereka berusaha keras untuk memancing emosi Ray namun tidak berhasil karena Ray adalah seorang pria yang tangguh. Selain itu, Ray berkumpul dengan Majen dan gengnya sambil bermain kartu bersama. Karena sikap keras Ray, Majen menawarkan diri untuk melindunginya selama di penjara. Ketika Jaide yang berusaha 18 tahun sedang berolahraga, ia tiba-tiba diganggu oleh Hammer yang merupakan seorang gay yang sebelumnya ingin memperkosa Ray. Jaide yang masih berusia muda hampir saja dipukuli olehnya dengan Helter, tapi untungnya Ray datang dan menolong Jaide. Sejak awal Ray sudah mendapatkan banyak tekanan. Ketika dia sedang membersihkan toilet, tiba-tiba dia didatangi oleh pria yang sebelumnya berkelahi dengannya. Pria itu mencoba untuk membalas dendam padanya, namun tidak butuh banyak usaha bagi Ray untuk mengalahkannya. Seperti biasa, setiap kali Ray bertarung dengan orang jahat, Rico akan muncul seolah-olah dia memperhatikan setiap gerakan Ray. Namun kali ini, Jack ikut serta bersamanya. Jack yang telah disuap oleh Harpe dan memiliki misi tersendiri, mengambil sebuah pemukul dan menusuknya ke Ray dari arah belakang. Keesokan harinya, ketiga pengawal yang telah disuap oleh Jack kemudian berkumpul dan Victor mulai mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lagi. Dia juga mengancam bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada atasannya. Setelah Victor pergi, William yaitu sebagai kepala penjaga narapidana mendatangi mereka. Dan ternyata, dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Dia kemudian memarahi mereka karena menyuruh Ray untuk membersihkan toilet karena dia telah menugaskan Ray untuk bekerja di perpustakaan. Sepanjang percakapan, William mengingatkan kedua anak buahnya untuk tidak membuat keputusan tanpa seizinnya lagi. Rico dan Po kemudian menemui Jack dan memberitahukan bahwa Victor telah memutuskan untuk tidak terlibat dan berniat untuk merusak rencana mereka. Jack kemudian menyuruh mereka untuk berurusan dengan Victor. Setelah itu, kedua penjaga tersebut pergi ke sel tahanan dan mulai memeriksa tempat tidurnya. Mereka kemudian menemukan senjata tajam dan mereka keluar dari sana setelah narapidana tersebut disuruh berlutut dan meminta maaf. Ketika narapidana tersebut ditugaskan untuk membersihkan toilet, dia pun terkejut menemukan Victor yang telah terbunuh. Tak lama kemudian, Rico dan Po datang dan ternyata ini adalah pembunuhan berencana sehingga mereka menuduh tahanan yang telah membawa senjata tajam sebagai pembunuhnya. Selama kegiatan bersantai, Ray duduk bersama David dan mencoba bertanya tentang Majen. David mengatakan bahwa Majen adalah orang besar di sini karena dia menjalankan sindikat narkoboy dari dalam penjara dan dia memiliki gengnya sendiri. Namun dari kejauhan, kelompok Majen memperhatikan percakapan mereka dan mereka mendatangi Ray dan David. Ray kemudian diperingatkan oleh Majen untuk berhati-hati dengan pihak mana yang dia pilih di penjara. Hal ini disebabkan karena selain geng Majen, ada salah satu geng lainnya yang menjadi saingannya. Ketika Ray dan David sedang mandi, kelompok Majen tiba-tiba datang dan menikam pria yang berkelahi dengan Ray di toilet sebelumnya. Ternyata, pria tersebut adalah salah satu anggota geng saingan Majen. Karena Ray dituduh membunuh pria tersebut, maka ia segera menemui geng tersebut dan menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Kelompok tersebut diyakinkan oleh Ray bahwa geng Majen bertanggung jawab atas kematian anggota geng mereka tersebut. Kemudian kita beralih ke seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yaitu Jaide, yang disiksa oleh Hammer di sebuah ruangan tersembunyi. Lampu dimatikan dan Hammer mulai mengasah pedangnya sekali lagi. Pacar Ray di sisi lain kembali mengunjungi Ray untuk kedua kalinya. Namun ia justru mendapatkan pelakuan yang tidak adil dari kedua penjaga jahat itu. Kelly disuruh melepaskan pakaiannya untuk melewati pemeriksaan keamanan. Karena dia telah menunggu dua minggu untuk bertemu Ray, dia pun tidak punya pilihan lain selain terpaksa melakukannya dan memamerkan buah semangkanya kepada mereka. Tentu saja Ray yang mengetahui hal ini pun sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Jaydez sekali lagi diperlakukan dengan buruk oleh Hammer dan ia akhirnya memberanikan diri untuk membunuhnya. Hammer pun ditusuk dengan obeng yang ada di torpedonya. Ketika Ray sedang menghabiskan waktu dengan David, Rico dan Poe tiba-tiba datang dan membawanya ke bengkel. Selain itu, ternyata Mejan adalah dalang di balik aksi mereka berdua. Karena Jack tidak ingin Ray terbunuh, Mejan mengancam akan membunuh semua orang yang dekat dengan Ray, termasuk David dan Kelly. Rico kemudian berniat melukai tangan Ray dan Ray pun akhirnya tidak bisa menahan kesabarannya lagi lebih lama sehingga ia menghajar kedua penjaga tersebut. Akibat kejadian itu, Ray harus masuk ke dalam sel yang sudah ditentukan dan gelap. William kemudian mendatangi kantor Jack dan menanyakan mengapa Jack memerintahkan kedua penjaga tersebut untuk membawa Ray ke bengkel. Namun Jack tidak mengakuinya dan mengingatkan William bahwa dialah yang berkuasa di penjara tersebut. Ray di sisi lain diperlakukan seperti binatang dan dia hampir menjadi gila setelah beberapa minggu ada di sana. Setelah menjalani hukuman yang panjang di dalam sel tertutup yang terisolasi, dia pun akhirnya diizinkan untuk meninggalkan sel. Pada saat ini, dia diantarkan oleh salah satu penjaga yang tidak disuap oleh Jack. William berusaha mencari tahu dari Ray apa masalah yang menyebabkan dia diperlakukan dengan buruk oleh hampir semua orang di penjara. Namun Ray tidak mau mengatakan apapun karena ia tidak mau mempercayai siapapun di penjara tersebut. Ternyata eh ternyata William ini juga seorang mantan tentara. Setelah Ray sembuh, Majen kemudian masih ingin membalas dendam padanya. Dan ia meminta Jaide untuk menusuk Ray. Namun karena Ray selalu ada untuknya, Jaide tidak tega untuk menikamnya. Akibat penolakan Jaide, Majen malah membunuhnya yang saat itu sudah menjadi kelompoknya. Ray yang mengetahui bahwa temannya telah terbunuh tidak dapat lagi menahan emosinya dan dia langsung mendatangi kelompok Majen di lapangan. Setelah mengalahkan si botak dengan tiga pukulan, Ray menghina tindakan Majen yang telah membunuh temannya sendiri. Akibatnya, Ray mendapatkan dukungan dari para narapidana lain dan dia menantang Majen untuk berduel satu lawan satu. Jake yang mengetahui semua yang terjadi saat ini, namun ia memerintahkan para penjaga untuk membiarkan mereka bertarung. Ray yang berasal dari latar belakang militer tentu saja akan dengan mudah mengalahkan si Majen. Hingga akhirnya, Ray mencekik Majen dan hampir membunuhnya. Namun ketika ia melihat David, ia menggelengkan kepalanya. Hal itu menandakan bahwa Ray tidak boleh membunuh pria tersebut. Dia kemudian melepaskan Majen, tapi ada pisau yang tiba-tiba mendarat di sisi Majen. Oleh karena itu, Majen mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Ray dari belakang, namun ia dihalangi oleh David. Majen akhirnya ditikam hingga tewas oleh pimpinan kelompok lawannya. Setelah itu, Ray dibawa oleh William ke ruangan Jack Morrison dan Jack kemudian menjelaskan bahwa hukuman penjara Ray telah diperpanjang. Ray kemudian memaki-makinya dengan kata-kata kasar dan berhasil memancing emosi Jack. Alhasil, Jack akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah dibayar dengan mahal untuk menjaga Ray keluar dari penjara ini. Namun, hal yang tidak diketahui oleh Jack ternyata itu semua adalah jebakan. Dan berbekal dengan bukti tersebut, William dan timnya muncul dan menangkap Jack yang disebut-sebut sebagai bos di penjara tersebut. Rico dan Po, penjaga yang paling buruk di sana juga ditahan. Setelah semuanya berakhir, Ray pergi menemui David yang masih hidup di rumah sakit. Pada saat itulah, David dengan ramah memberitahu lokasi uang curian yang disembunyikannya. Dia meminta Ray untuk mengambil uang tersebut dan memulai hidup baru yang bahagia dengan uang itu. Ditambah lagi, David juga mengatakan kepada Ray betapa ia sangat merindukan putrinya dan memintanya untuk memberikan sekantong uang. Pada akhirnya, Ray akhirnya dibebaskan dari penjara dan William memberinya jabat tangan perpisahan. Dia juga disambut dengan kebahagiaan oleh pacarnya. Selain itu, Ray bertemu dengan putri David dan memberinya sekantong uang. Sebelum dia pergi, dia mengatakan kepada putri David untuk mengunjungi ayahnya yang telah merindukannya. Sebelum film berakhir, William terlihat menginstruksikan para narapidana baru untuk mengenakan pakaian penjara. Dan ternyata, salah satu dari mereka adalah Harvey Thompson, yaitu ayah dari Tim. Dia adalah orang yang menyuap Jack dan menyebabkan semua masalah di penjara sebelumnya. Dan film pun tamat. Mungkin sampai disini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.